PANCASONA Adalah kematian, sesuatu yang menjadi takdir ilahi. Bagaimana jadinya jika seseorang memiliki kekebalan terhadap kematian? Memang rasanya sulit untuk diterima akal sehat. Terdapat suatu ilmu yang membuat seseorang sulit untuk menemui ajalnya yang dikenal dengan ilmu Pancasona. Pada dasarnya, kematian akan menghampiri setiap makhluk. Dari manusia sampai jin, dari yang tua sampai yang masih menjadi janin. Tetapi, apa jadinya jika sebuah ajian konon bisa menolak takdir tersebut? Ilmu itu dikenal sebagai ajian Pancasona. Konon, pemilik ilmu Pancasona tidak akan bisa mati dan hidup kekal sampai kiamat tiba. Mereka diakini hanya bisa mati jika bagian tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Pasalnya, jika jasadnya menyentuh tanah, bagian tubuh yang terpisah konon akan kembali bersatu dan hidup kembali. Supaya orang ini benar-benar mati, terus kekuatannya tidak bisa lagi balik lagi ke fisiknya, maka salah satu syarat itu adalah tidak hanya digantung, tapi bagian-bagian tubuhnya itu harus ditanam terpisah. Kepalanya dipisah, kakinya dipisah, tangannya dipisah gitu kan. Sehingga karena menyatunya fisik itu akan menjadikan energi kekuatan supranatural yang dia miliki itu bisa balik lagi gitu. Ibaratnya secara sederhana, roh yang tadinya sudah tercabut dari fisiknya bisa kembali kepada jasad yang tadinya sudah mati itu. Sebuah makam di kota Blitar, Konon adalah pusara dari salah satu pemilik ajian Pajasona, Eyang Dikdo. Bahkan mitosnya, Eyang Dikdo yang merupakan pati Blitar di akhir abad 18 pernah meninggal tiga kali dalam sehari. Tapi setiap akan dikuburkan, tubuhnya bangkit kembali. Beliau hanya bisa meninggal setelah dicabut ilmunya oleh sang guru Eyang Imam Sujono. Eyang Dikdo pun meninggal dengan cara yang wajar. Makamnya pun sama seperti makam kebanyakan. Benda yang terlihat menggantung di pusarannya sebenarnya adalah papan dengan empat payung pada setiap ujungnya. Menurut Suryadi selaku budayawan, ilmu seperti Pajasona adalah lumrah dimiliki bagi kaum pribumi. Zaman dulu, zaman penjajahan itu kalau nggak punya ilmu kayak gitu, kita kena senjata tajam. Kalau ini mesti meninggal. Kalau ini kena senjata juga towo, jadi tawar. Tidak ada bekas apa-apa, kuat. Sebenarnya, apa ilmu Pajasona tersebut? Apakah ajian itu masih hidup sampai sekarang? Jika dilihat dari catatan sejarah, sama sekali tidak ada riwayat tertulis yang menceritakan Pajasona secara detail. Beberapa kalangan spiritual menyebut, pemilik pertama ajian Pajasona di Nusantara adalah Prabu Angling Dharma. Salah satu tokoh lainnya adalah Minak Jingo, Adipati Belambangan atau Banyuwangi yang juga diakini memiliki ajian Pajasona. Meski begitu, sejarahnya masih simpang siur sampai sekarang. Pajasona sendiri berasal dari kata panca yang berarti lima dan sona yang memiliki arti penjuru. Dalam filosofinya, kekuatan Pajasona meliputi lima elemen alam semesta. Langit, bumi, gunung, samudera, dan surga. Ya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai eksistensi manusia itu kan tidak lepas dari semesta alam. Jadi, elemen-elemen alam ini kan ada angin, air, udara, langit, bumi, dan seterusnya. Nah, kita sebagai satu elemen daripada semesta ini, manusia ini ya selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tadi itu. Maka kemudian diidentifikasilah dengan kekuatan lima panca zona itu. Jadi, kekuatan lima cahaya gitu. Jadi, kalau bahasa Arabnya itu nur, ya kan, nur cahaya yang memiliki satu kekuatan juga gitu. Jadi, tidak hanya sekedar cahaya, tetapi memiliki energi-energi spiritual. Dan bahkan boleh disebut supranatural. Konon untuk mendapatkan ajian ini, pelaku harus melakukan sejumlah ritual khusus. Dari puasa selama sekian hari sampai mandi di aliran air tertentu. Tentu ada mantra-mantra khusus yang harus diucapkan selama menjalani ritual ini. Tak hanya hidup kembali, dengan menggunakan ilmu panca zona, seseorang diakini bisa menembus dimensi lain dan berdialog dengan makhluk tak kasat mata. Orang-orang yang diberi linue, ya kelebihan, bisa masuk ke alam-alam metafisik itu. Ahli itu sering menyebutnya ekstra sensor perception. Atau bahasa sederanya indera ke-6. Jadi, selain panca indera kita, ada indera yang sangat supistik menurut saya, yang hanya dia bisa merasakan. Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki Aji Pancasona tadi. Pemilik ilmu panca zona juga dipercaya memiliki kemampuan melihat masa depan. Tak hanya itu, mereka diakini bisa menerawang kondisi seseorang meski dari kejauhan. Ya, bisa menerawang. Justru, justru walaupun toh punya ilmu kaya gitu, dia juga nyari-hari. Kan dia juga, manusia itu ada apesnya, mas. Ada apesnya. Jadi, nanti pas apesnya, kalau emangnya toh dilanggar, dia akan tewas dengan cara bagaimanapun nanti diketahui. Kecuali, hari-hari wasnya, hari-hari naasnya ini, dia juga udah ngerti hari naasnya. Dulu, sesuai apa yang diperintahkan oleh guru spiritualnya. Biasanya seperti itu. Tak hanya dari berguru, konon panca zona bisa didapat dari pusaka-pusaka goib. Salah satunya, Wesi Kuning. Kesaktian Minak Jingo, konon bersumber pada kodam goib yang tersimpan di pusaka Wesi Kuning. Pusaka itu pula lah yang akhirnya digunakan oleh damar wulan untuk mengalahkan Minak Jingo. Lalu, apakah ilmu ini masih eksis di peradaban modern seperti sekarang? Kami bertemu dengan Hadi yang mengaku pernah mempelajari panca zona. Hadi menyebut, kebiasaannya berantem di jalanan, membuat dia diam-diam berguru untuk mendapatkan ajan panca zona. Tetapi, panca zona justru tidak membuatnya sembuh dari hobi tawurannya. Dia justru makin gampang tersulut emosi. Gampak buruknya itu ya, kita merasa panas ya. Lihat orang pengennya nih, ribut terus. Tantangin, yaudah lo ribut sama gue, yaudah. Jadi, di mana itu ada jagoan, itu kita tantangin. Menurut Suryadi, panca zona memang akan punya efek yang besar bagi mereka yang belum matang sebagai pribadi. Tak jarang, bukan manusia yang menguasai panca zona, tapi justru sebaliknya. Panca zona yang menguasai orang tersebut. Oh ya jelas, karena merasa teg doyo, merasa hebat, gitu. Jadi, merasa hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Emang nggak ada yang bisa mengalahkan. Termasuk dewa pun tidak bisa mengalahkan yang punya di panca zona. Bisikan-bisikan, yang kadang mengajak kemana, mengajak yang kira-kira nggak rasional, kalau ini orang-orang yang punya kayak gitu-gitu. Mengajak ada perasaan pengen cemas dan pengen bunuh diri juga ada, gitu. Jadi, kalau nggak kuat, ya juga sangat bahaya, gitu. Jadi, harus orang-orang tertentu, harus dilandasi orang yang mau kehatin. Karena merasa tidak kuat, Hadi akhirnya memutuskan untuk melepas panca zona. Itu pun bukan sesuatu yang mudah. Kekuatan jin di dalam tubuhnya sudah semakin kuat. Ajian itu seolah tak mau lepas dari Hadi. Butuh waktu lama untuk Hadi benar-benar terlepas dari pengaruh panca zona. Setelah kita melepaskan ilmu itu, efeknya berasa mungkin jin itu nggak suka, ya. Kalau kita itu pasti melepas ilmu itu. Kalau kita memutuskan hubungan dengan mereka, mereka nggak suka. Jadi, ada aja yang seperti kita sakit. Dua bulan lah nggak sembuh-sembuh. Walau wala misawab, saya tidak bisa memastikan. Tapi, yang pasti adalah ini adalah perbuatan sinergi antara manusia dengan bangsa jin. Yang dilakukan, yang diperjanjikan oleh mereka, untuk membuat manusia itu sendiri jumawa. Ya, akhirnya menjauh daripada tawakal kepada Allah. Dan akhirnya, mereka menyerahkan dirinya kepada ilmu tersebut. Bukan kepada Allah SWT. Apapun yang dilakukan atas perbuatan musyrik dan syirik, maka haram hukumnya kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.